Selagi dia itu tidak merugikan lo dan lo bisa membatasi diri lo sendiri bahwa Lagi kehidupan Bunga Jainal nampaknya tak selesai diusik netizen Pasca dirinya memutuskan membuka dan mempublikasikan pernikahannya dengan sang produser kaya Kehidupan pribadi Bunga Jainal diusik media Bahkan kini Bunga Jainal yang ketahuan berpindah keyakinan dikomentari banyak netizen dirinya murtad demi dinikahi produser kaya Seorang Bunga Jainal tak diam dirinya mendapatkan komentar-komentar nyinyir di sosial media Bunga Jainal selalu membalas netizen-netizen tersebut Salah satunya saat mengurusi agama Bunga Jainal tak terima menurut Bunga Jainal agama adalah hak pribadinya Hai abang Kita lagi nonton? Circus Hai adek Masalah kekayaan sang suami yang selalu diungkit juga Bunga Jainal menuliskan Bodo amat hidup itu haris lealistis Menurut Bunga Jainal emang hidup makan cinta Tak peduli masalah itu Bunga Jainal pun membuktikan kalau dirinya masih bisa bekerja Namun dinikahi suami kaya adalah bonus menurut Bunga Jainal Di awal pernikahannya dengan Sandep Singh Bunga Jainal memang menutupi pernikahannya Hingga di kalunia dua orang anak Bunga Jainal akhirnya mempublikasikan dengan alasan sang suami di awal tamau di ekspos media Menikah dengan umur yang jauh lebih tua dari dirinya Bunga Jainal selalu mendapatkan komentar-komentar mirip Namun nampaknya seorang Bunga Jainal tak diam selalu membalas komentar-komentar nyinyir netizen Kerap dinyinyir dirinya matre bahkan kerap dinyinyir dirinya murtad Demi dinikahi produser kaya Bunga Jainal di awal tak peduli Namun lama-lama dirinya kesal hingga selalu membalas komentar-komentar nyinyir netizen Dan mempublikasikannya untuk semua orang tahu kalau dirinya memilih sang suami karena cinta bukan masalah lain Hey boys and girls if you like our video subscribe here Click here for our new videos and click here for something just for you Sub indo by broth3rmax